BALON UDARA Sementara polisi, balon udara yang diduga berdiameter 3 meter ditemukan 45 petasan dalam berbagai ukuran yang belum meledak. Dari balon itu ada beberapa petasan yang meledak di seputar PKP, kemudian ada yang menjadikan 5 rumah berdampak ringan berdampak daripada ledakan merton itu. Kemudian satu mobil sidra berdampak ringan. Saat ini barang bukti puluhan petasan dan rangka bambu balon udara diamankan ke MAPOL sama gelang guna penyelidikan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Pujar, Tono, AY News melaporkan. Pemirsa sebuah minibus yang terhenti di atas rel kereta api di Madiun, Jawa Timur tertabrak kereta api Argo Semeru Jumat siang. Mobil tersebut terpental hingga ringsek dan beruntung sopir serta para penumpangnya yang hendak mudik berhasil keluar. Peristiwa tragis terekam video amatir warga. Detik-detik minibus tertabrak kereta api terekam kamera ponsel warga di Desa Wono Asri, Kecamatan Wono Asri, Kabupaten Madiun. Beruntung, Tarmuji pengudi minibus dan tiga penumpangnya selamat setelah berhasil menyelamatkan diri. Awalnya warga pasuruan yang hendak mudik ke Madiun ini nekat menyebrang di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, meski ada larangan melintas berupa patok permanen. Warga sempat meneriakai sopir dan penumpang untuk keluar dari dalam mobil, sebelum kereta api Argo Semeru relasi Surabaya-Jakarta menabrak kendaraan mereka. Ini sudah diupayakan dari pihak desa, dari PTKI dengan memberikan tanda-tanda, simbol dan narangan. Namun yang pelaku, yang korban ini, yang pengendaraan ini memaksakan. Guna mencegah kejadian serupa, perlintasan tanpa palang pintu dan penjaga ini ditutup agar tidak ada kendaraan yang melintas. Kereta cepat Jakarta Bandung mengalami kebocoran hingga airnya masuk ke dalam gerbong. PT KCIC menyebut bahwa WUS tidak bocor, melainkan karena tampias air hujan saja yang disertai angin kencang. Heboh di media sosial terkait dugaan kebocoran kereta cepat WUS karena hujan deras. Dalam video terlihat, lantai di gerbong kereta terdapat air. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC membantah bahwa WUS bocor. PT KCIC menyebut bahwa WUS tidak bocor, melainkan karena tampias air hujan yang disertai angin kencang. Pada saat itu memang di stasiun Tegal Luar terdapat hujan yang sangat besar disertai dengan angin kencang. Sehingga memang ada tampias air yang masuk ke dalam area kereta. Jadi dapat kami sampaikan tidak ada kebocoran di kereta WUS. Memang ada air hujan yang masuk ke dalam kereta di beberapa bagian itu karena adanya tampias. Selain mengklarifikasi tidak adanya kebocoran, PT KCIC juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan menumpang dengan peristiwa ini. Pemirsa volume, kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Kendaraan mengarah ke Jakarta mulai mengalami peningkatan meski tidak terlalu signifikan. Ya, beginilah situasinya. Pemirsa arus selalu lintas di jalan tol Cikampek saat ini yang masih ramai lancar. Meskipun terjadi peningkatan dari arus sebalik yang mengarah ke Jakarta, tapi jumlah volume kendaraan masih lebih tinggi yang mengarah Transjawa dan Kalihurib. Untuk mengurai kemacetan di momen arus sebalik mudik lebaran, sejumlah sistem rekayasa arus selalu lintas kembali diterapkan secara situasional, Pemirsa. Ya, tadi sebelumnya Cikatama rame lancar. Kondisi serupa juga tampak di KM102 Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Pemirsa lalu lintas di kedua arah, baik dari Jakarta dan menuju Jakarta juga terpantau lengang. Belum ada penumpukan kendaraan, termasuk di kawasan res area, diprediksi puncak arus mudik akan terjadi besok hingga Senin pekan depan. Pemirsa lalu lintas di jalur pantura Cirebon, Jawa Barat, Sabtu pagi mulai ramai oleh pemudik yang balik menuju ke arah Jakarta. Pemudik memilih kembali lebih awal untuk menghindari kemacetan. Inilah di jalur pantura Kabupaten Cirebon, pada Sabtu pagi pemudik motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta sudah mulai meningkat. Kendaraan pemudik baik motor maupun mobil mulai tersendat, pemirsa di titik persimpangan lampu merah, mulai dari persimpangan peleret hingga persimpangan empat palimanan. Sementara para pemudik motor mengaku mereka balik lebih awal untuk menghindari kemacetan saat puncak arus balik yang diprediksi tanggal 14 dan 15 April nanti. Sementara itu guna mengurangi kepadatan di persimpangan empat palimanan, durasi lampu merah dipercepat dan memprioritaskan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Sementara arus mudik dari arah Jakarta menuju Jawa masih terpantau rame lancar dan diperkirakan gelombang arus balik ini masih akan terus meningkat pada sore dan malam hari ini nanti, pemirsa. Berikutnya kita lihat arus lalu lintas di kawasan lingkar gentong yang juga mulai ramai dilintasi oleh para pemudik yang kembali ke Jakarta. Sejumlah kendaraan dari arah Jawa Tengah terpantau telah melakukan arus balik menuju kawasan Bandung dan Jakarta. Namun volume kendaraan belum meningkat, pemirsa secara signifikan. Ini jika dibandingkan dengan arus mudik lebaran beberapa hari yang lalu. Selain itu, kendaraan warga lokal yang berpergian ke tempat wisata juga masih mendominasi di kawasan lingkar gentong. Puncak arus balik lebaran di jalur selatan diperkirakan terjadi pada hari ini hingga pada hari Senin mendatang. Situasi arus mudik di terminal kampung rambutan Jakarta Timur masih terpantau landai. Lonjakan arus balik bahkan tidak terlihat dan masih banyak masyarakat yang justru berangkat mudik. Arus balik pemudik di terminal kampung rambutan di Ciracas belum mengalami peningkatan. Bahkan masih ada sejumlah pemudik yang mayoritas berangkat ke berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk arus balik sendiri hari ini tercatat sebanyak 939 penumpang akan tiba di Jakarta menggunakan 49 bus. Saya ajak Anda untuk memantau situasi arus balik di terminal kampung rambutan Jakarta. Ada rekan Indra Setia Budi. Selamat siang Indra. Pakai arus balik lebaran sudah mulai tampak nih Indra di terminal kampung rambutan. Ya Yudi dan juga pemirsa dapat kami informasikan di H plus 3 lebaran untuk di terminal kampung rambutan Jakarta Timur ini masih cukup kondusif yang mana belum ada antrian maupun kepadatan pada hari ini. Dan kami malah masih sempat melihat masih banyak ratusan orang yang akan melakukan perjalanan pada hari ini sebanyak 219 calon penumpang yang akan bertolak dari Jakarta menuju kota tujuan dengan menggunakan 9 bus yang beroperasi. Dan untuk terkait arus balik 2024 ini memang diagendakan jatuh pada hari Minggu tepat tanggal 14 April 2024 yang mana untuk data kami terima pada hari ini tercatat dari pukul 6 hingga 10 pagi hari ini jumlah arus balik atau penumpang yang melakukan perjalanan dari luar kota menuju Jakarta sebanyak 300, maksud kami sorry, 939 menggunakan 49 bus yang beroperasi dari berbagai tujuan menuju kota Jakarta. Selain itu, tapi memang ini sifatnya sementara Yudi dan juga pemirsa karena mengingat proses perjalanan bis menuju Jakarta masih terus berlangsung hingga malam hari ini kan. Dan ditargetkan hingga malam hari nanti jumlah penumpang menuju kota Jakarta mencapai di angka 3.000 penumpang dengan menggunakan 350 lebih bus yang beroperasi. Dan terkait kesiapan dari terminal kampung rambutan Jakarta Timur ini yang mana disini masih terlihat masih ada posko-posko keamanan, posko kesehatan secara gratis dan tempat-tempat tunggu dan maupun juga banyak-banyak tempat untuk menyediakan menu makanan lainnya untuk menyambut kedatangan para pemudik dari luar kota menuju Jakarta Yudi. Dan mendapat kami himbau Yudi bagi masyarakat yang akan hendak melakukan, baru melakukan aktivitas bermudik pada hari ini maupun juga yang akan melakukan arus balik 2024 kami sarankan untuk tidak membawa barang secara perlebihan dan dipastikan Anda dalam kondisi sehat dan yang paling penting pastikan barang bawaan Anda tetap dalam genggaman Anda agar demi kenyamanan selama Anda proses perjalanan berlangsung. Yudi. Ya sebuah pesan yang penting ya Indra ya, jaga barang-barang kita ketika akan berpergian mudik ataupun juga arus balik. Terima kasih laporannya yang disampaikan Indra, terminal kampung rambutan Jakarta. Selamat bertugas kembali Indra. Kita akan informasi berikutnya pemeriksa stasiun Pasar Senen, hingga saat ini masih terpantau ramai dengan arus balik mudik. Meski demikian tidak sedikit juga penumpang yang baru akan berangkat mudik untuk menghindari kepadatan. Ini adalah area ruang tunggu stasiun Pasar Senen, Jakarta yang masih dipenuhi oleh para calon penumpang yang menunggu keberangkatan kereta. Sejumlah calon penumpang mengaku baru mudik hari ini karena kehabisan tiket untuk keberangkatan sebelum lebaran. Sementara itu hari ini juga sudah nampak banyak penumpang yang kembali ke Jakarta usai mudik ke kampung halaman mereka. Puncak arus balik di wilayah stasiun kereta api daub 1 diprediksi terjadi pada hari Senin besok, Pak Mirsa. Untuk mengetahui situasi arus balik di stasiun Pasar Senen, Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Amrina Rida. Selamat siang Amrina, kami dengar juga ada pemudik yang baru akan berangkat sekarang. Lantai seperti apa arus balik di stasiun Pasar Senen? Silahkan laporannya. Ya halo, selamat siang Yudi dan juga Pak Mirsa. Kami benar sekali kami memantau dari stasiun Pasar Senen pada pagi hari ini dan terpantau kalau untuk di stasiun Pasar Senen. Pada sejak pagi hari tadi itu masih sangat ramai dengan baik itu calon penumpang yang baru akan mudik ataupun juga para pemudik yang sudah balik ke Jakarta. Kalau misalnya kita lihat sekarang di area pintu keberangkatan ini sekarang masih sangat ramai sekali oleh penumpang yang sedang mengantri menuju pintu keberangkatan menuju Kusrabaya menggunakan kereta Matar Majan. Nah mereka ini adalah yang baru akan berangkat dari Jakarta. Nah kalau untuk antrian ini terlihat di pintu keberangkatan, tadi kami pun juga melihat beberapa waktu yang lalu untuk di pintu kedatangan juga banyak sekali masyarakat yang keluar dari pintu kedatangan. Dan artinya memang saat ini di stasiun Pasar Senen dipenuhi baik itu calon penumpang yang baru akan mudik ataupun juga penduk mudik yang sudah mudik sebelumnya dan balik hari ini. Kalau tadi kami berbincang dengan sejumlah penumpang yang baru mudik hari ini mereka mengaku mereka kehabisan tiket sehingga baru bisa mudik H plus 3 lebaran. Sedangkan untuk penumpang yang balik hari ini ke Jakarta mereka mengaku harus beraktivitas mulai minggu depan sehingga memutuskan untuk balik ke Jakarta pada hari ini sehingga besok bisa beristirahat. Nah kalau data yang kami dapatkan dari pihak PT KAI Daerah Operasional 1 untuk hari ini jumlah keberangkatan atau calon penumpang yang berangkat dari Jakarta baik itu dari stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir dan juga stasiun-stasiun lain yang ada di Jakarta ini mencapai 34.000 orang. Tentunya lebih sedikit dibandingkan ketika puncak arus mudik karena ketika puncak arus mudik jumlah penumpang yang berangkat dari Jakarta menggunakan modal transportasi kereta api ini mencapai 44.000. Dan kalau di stasiun Pasar Senen hari ini ada 23.000 penumpang yang berangkat menuju ke berbagai kota yang ada di Pulau Jawa. Sementara itu untuk jumlah penumpang yang kembali ke Jakarta menggunakan kereta api untuk turun di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir dan juga stasiun lain yang ada di Jakarta ini hari ini mencapai 46.000. Nah Yudi dan juga pemirsa untuk puncak arus balik sendiri di periode lebaran ini diprediksi baru akan terjadi 15-16 April. Dan juga informasi yang kami dapatkan diprediksi untuk dua hari nanti setiap harinya akan ada lebih dari 46.000 penumpang yang kembali ke Jakarta dan turun di berbagai stasiun yang ada di Jakarta. Dan tentunya angka ini masih bisa bertambah mengingat untuk penjualan tiket pun masih terus berlangsung hingga hari ini. Pemirsa untuk periode arus balik hingga nanti tanggal 21 April diprediksi akan ada lebih dari 650.000 pemudik yang kembali ke Jakarta. Dan informasi bagi pemirsa yang belum sempat untuk murdik dan baru akan berangkat dari stasiun, berangkat dari Jakarta menuju ke berbagai kota ini untuk keberangkatan dari stasiun-stasiun yang ada di Jakarta. Baik itu stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir dan juga stasiun lain ini masih ada tiket sebanyak 179.000 tiket yang bisa dibeli di berbagai aplikasi yang bekerjasama dengan KAI. Dan tentunya dikarenakan untuk beberapa hari ke depan meskipun untuk calon penumpang yang akan berangkat ini sudah berkurang dan lebih banyak penumpang yang datang ke Jakarta tentunya di stasiun Pasar Senen ini masih terus padat begitu ya. Tentunya ada sejumlah himbawan yang diberikan bagi pemirsa ini yakni untuk menjaga barang bawaan, mengingat di sini padat sekali, lalu juga dihimbau untuk datang lebih awal apabila ingin berangkat dari stasiun Pasar Senen. Mengingat harus ada sejumlah prosedur seperti mencetak e-boarding, pes maupun juga antri di pintu keberangkatan sebelum bisa naik kereta. Yudi? Ya, masih ada 179.000 tiket tadi yang disampaikan Amrina untuk keberangkatan kereta api. Terima kasih Amrina atas informasi yang disampaikan dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali ya Amrina. Pemirsa memasuki H plus 2 lebaran. Lonjakan arus balik di stasiun Tugu Yogyakarta mulai terjadi. Ribuan penumpang dengan tujuan Jakarta mulai memadati stasiun kereta api Tugu Yogyakarta. Seperti inilah situasi arus balik di stasiun kereta api Tugu Yogyakarta pada H plus 2 lebaran atau Jumat kemarin. Ribuan penumpang dengan tujuan Jakarta mulai memadati stasiun kereta api kelas eksekutif dan lonjakan penumpang ini terjadi untuk kereta api Argolau, Mataram, Bogowonto dengan tujuan Gambir dan Pasar Senen. Sejumlah pemudik mengaku kembali lebih awal lantaran ada yang sudah masuk kerja. Kebanyakan warga memilih menggunakan moda transportasi kereta api lantaran dianggap bebas macet dan memiliki ketempatan waktu tempuh perjalanan. Terima kasih. Sementara itu berdasarkan data PT KIDAWP 6 Yogyakarta, jumlah penumpang yang naik di masa arus balik H plus lembaran di stasiun besar Yogyakarta mencapai 7.000 penumpang. Sedangkan secara keseluruhan di semua stasiun wilayah Daop 6 mencapai 22.000 penumpang. Jelang puncak arus balik lebaran situasi arus lalu lintas di pelabuhan Bakauheni Lampung masih terpantau rame lancar. Di prediksi pemirsa peningkatan volume kendaraan akan terjadi pada malam hari nanti dan berikut laporan dari rekan Salam Rahmat serta juru kamera Ahmad Putra dari pelabuhan Bakauheni Lampung. Pemirsa untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan pelabuhan Bakauheni Lampung ini masih terpantau rame lancar di momen arus balik lebaran 2024. Belum terlihat adanya andrain kendaraan atau juga kepadatan arus lalu lintas di tempat kami melaporkan saat ini. Lantaran untuk puncak arus balik sendiri ini akan terjadi pada tanggal 14 dan juga 15 April mendatang. Sementara kalau dari pantauan kami di lapangan, mayoritas kendaraan ini memang melakukan perjalanan, memilih waktu perjalanan arus baliknya pada malam hari atau juga pada waktu gelap. Untuk menghindari panas serik matahari dan juga andrain kendaraan yang cukup panjang. Dan dari pihak KSDP ini juga sejatinya menghimbau kepada para pemudik agar melakukan pemesanan tiket dari jauh-jauh hari secara online yang nantinya bisa terhindar dari andrain kendaraan atau juga kepadatan arus lalu lintas yang diakibatkan oleh para pemudik yang belum memiliki tiket. Sementara untuk mengurangi kemecetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas juga menggunakan delaying system. Ini akan diberlakukan secara situasional jika nantinya mulai terlihat adanya ketersendatan arus lalu lintas dan delaying system ini nantinya akan dilakukan di rest area sepanjang jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar yang dilakukan secara situasional. Dari Bakauheni Lampung, Salam Rahmat Ahmad Putra. akhirnya melaporkan.